Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel ElectroTechno Pada video kali ini kita akan membahas tentang probabilitas dan statistik Materi yang akan kita pelajari adalah tentang contoh soal bagaimana menghitung nilai distribusi frekuensi Khususnya mencari nilai rata-rata dan nilai mediannya Silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe Silahkan like, komen, dan share video ini ya Kita akan membahas nanti bagaimana menghitung nilai distribusi frekuensi Menggunakan teknik distribusi frekuensi numerik Kemudian juga ada contoh soal dan pembahasannya Baiklah kita masuk ke bagian yang pertama adalah Bagaimana sih tahapan dari teknik distribusi frekuensi numerik Yang pertama kita mengumpulkan data Kemudian yang kedua mengurutkan data dari terkecil sampai ke terbesar atau sebaliknya Kemudian yang ketiga menghitung jarak atau rentangannya atau r-nya Dimana untuk mencari r itu adalah data tertinggi Jadi nilai yang paling tinggi Dikurangi data dengan nilai yang paling kecil atau terkecil Kemudian berikutnya membuat kategori kelas Jadi kita ingin tahu nih berapa kelasnya Ada ketentuannya kita menghitung dengan menggunakan k Dimana k itu sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali dengan log n Nah dimana nilai n ini adalah jumlah datanya Sehingga nanti akan ketemu jumlah kelasnya ada berapa Nah setelah itu kita bisa menghitung intervalnya berapa nih Antara satu dengan yang lainnya Maka itu sama dengan nilai r dibagi dengan k Dimana nilai r adalah data tadi Menghitung rentang dibagi dengan k Kemudian yang kena melakukan penghitungan atau penelusuran setiap kelasnya ya Baiklah Kita lihat contoh soal dan pembahasannya Misalkan diketahui data ya Berat badan siswa ya Mulai dari berat badan Ada yang 35, 42, 49 Ada yang 55, 52 dan 60 juga ada Nah ini tahap pertama data sudah kita miliki atau sudah kita kumpulkan Maka kita masuk ke tahap kedua Nah tahap kedua itu adalah mengurutkan data dari terkecil sampai dengan keterbesar atau sebaliknya ya Jadi kita akan urutkan data ini dari terkecil sampai dengan yang terbesar Nah jadi data yang pertama paling kecil itu adalah 35, 35, 35, 35 Sampai dengan nomor 4 itu masih di Nomor 1 sampai 3 itu masih 35 Kemudian diurutkan lagi Sampai 45 masih menyambung data ke 21 sampai data ke 40 Kemudian sampai data ke 60 ya Ternyata yang paling besar itu adalah Dengan berat badan 61 Selanjutnya yang setelah kita menurutkan data Maka kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu menghitung jarak atau rentangan R nya Dimana untuk menghitung rentangan itu sama dengan data tertinggi dikurangi data terkecil ya Sebagai mana kita ketahui bahwa data sebelumnya ya dari tabel sebelumnya ya Kita bisa melihat bahwa data tertinggi itu ada di 61 kemudian terendah ada di 35 Sehingga kita bisa melihat rentangan 61 dikurangi 35 itu sama dengan 26 Kemudian tahap keempat yaitu membuat kategori kelas Nah bagaimana cara membuat kategori kelas Sesuai dengan rumus yang sudah ada Maka kategori kelas Itu sama dengan jumlah kelas Ya K sama dengan 1 plus 3,322 log N Dimana 2 pangkat K itu lebih besar dari N Sehingga kita bisa menghitung K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N K itu sama dengan 1 plus 3,22 log 60 Jumlah datanya 60 Sehingga K akan ketemu nilai 1 plus 5,73 atau 6,73 Sehingga kita bisa bulatkan nilai K nya sama dengan 7 Oke berikutnya Setelah membuat kategori kelas Maka kita membuat interval kelas Bagaimana cara membuat interval kelas Dimana hitung panjang kelas interval itu dengan Membagi nilai R dibagi dengan K Nilai R nya tadi ketemu 26 dan K nya 7 Sehingga akan ketemu nilai 3,71 atau kita bulatkan menjadi 4 Jadi intervalnya adalah 4 Setelah itu kita dapatkan maka kita membuat tabelnya ya Dengan tabelnya misalkan Tadi sudah ketemu nilai kelasnya ada 7 ya 1, 2, 3 sampai dengan 7 kelasnya Intervalnya juga sudah kita tentukan tadi bahwa intervalnya itu adalah 4 Dimana data terkecil adalah 35 Nah sehingga kita 35 sampai 38 Berarti ini intervalnya 4 39 sampai 42 Dan seterusnya sampai 59 sampai 62 Kemudian untuk frekuensinya Untuk frekuensinya berapa banyak data ini Kita bisa lihat dari data sebelumnya ya Nilai 35 sampai 38 itu ada berapa Di sini ada 9 39 sampai 42 ada 9 43 sampai 46 ada 9 47 sampai 50 ada 15 dan seterusnya Nah setelah kita membuat 3 kolom ini Kolom kelas, interval, kelas, kemudian frekuensi Maka kita bisa menghitung nanti nilai min rata-rata dan median Nah untuk menghitung nilai min Rumus yang digunakan adalah Sigma fx dibagi dengan n Nah dimana nanti kita akan menghitung sigma fx Maka kita perlu menentukan nilai x nya dulu Nilai tengah x nya dan nilai f kali x nya Kita tambahkan tabelnya Nah sebelum itu kita akan melihat juga rumus yang digunakan untuk menghitung median Nah median sendiri rumusnya adalah Batas bawah ditambah dengan setengah dikali n Nah n ini adalah jumlah data ya Dikurangi dengan kf ya Dimana kf itu adalah frekuensi kumulatif ya Jadi penjumlahan kumulatif Kemudian ada dibagi dengan fd Frekuensi di interval tersebut ya Dikali dengan intervalnya Ini rumus median Baiklah kita akan masuk menghitung min atau nilai rata-rata Nah tadi untuk menghitung nilai min rata-rata Persamaan yang kita gunakan adalah Sigma f kali x dibagi dengan n Nah sigma f kali x itu adalah ini ya Dimana nilai f nya sudah ada Kemudian nilai tengahnya kita cari ya Jadi 35 sampai dengan 38 Maka akan ketemu nilai tengah 36,5 39 sampai 42 nilai tengahnya 40,5 Nah nilai tengah ini kita akan kalikan dengan frekuensi 9 dikali 36,5 ketemu 328,5 9 dikali 40,5 ketemu 364,5 dan seterusnya Sehingga totalnya Itu adalah Frekuensinya 60 Nilai tengahnya 339,5 Dan sigma f kali x itu adalah 2826 Jadi 2826 Sedangkan nnya 60 Sehingga kita bisa bagi 2 nilainya Ini nilai sigma fx Ini nilai n Sehingga kita bisa bagi 2826 dibagi 60 Ketemu nilai 47,1 Ini untuk nilai rata-ratanya Kemudian kita juga akan mencari nilai median atau nilai tengah Nah untuk mencari nilai median Kita perlu menambahkan di kolomnya Untuk mencari nilai frekuensi kumulatifnya atau penjumlahannya Nah untuk mencari nilai frekuensi kumulatif Yaitu dengan menjumlahkan ya Sebenarnya namanya kumulatif Pada kelas yang pertama ya 9 Masuk ke kelas kedua Bahkan 9 tambah 9,18 Masuk di kelas ketiga,18 tambah 9,27 Masuk di kelas keempat,27 tambah 15 Ketemu nilai 42 dan seterusnya Sampai akan ketemu total 60 Jadi akan sama ya nilai frekuensi disini Totalnya 60 sama dengan frekuensi kumulatifnya 60 Kemudian Letak median ada di mana? Dari frekuensi kumulatif ini Maka kita bisa cari dengan Berapa sih jumlahnya ini? Ini ada 60 data ya 60 data kita bagi 2 Maka tangga-tanggahnya ada di 30 Nah data ke 30 itu ada di mana? Data ke 30 itu ada disini Jadi tidak kelihatan Ini 27 berarti disini ada 28,29,30 Nah ada disini ya letak mediannya Ini sangat penting sekali ya Letak median sehingga kita bisa Menghitung nanti menggunakan persamaan ini ya Median sama dengan batas bawah Ditambah dengan setengah dikali N Dikurangi KF Dibagi FD Dikali dengan interval Kita akan hitung Maka Persamaan yang tadi Ya Rumus yang tadi Kita cari nilainya masing-masing ya Ya ada nilai Batas bawah Kita cari nilainya batas bawah Ya 46,5 Kemudian kita cari nilai N KF FD Dan intervalnya ya Maka Untuk nilai N nya 60 ya Jumlah datanya Kemudian nilai KF nya Nah disini tadi kita ingat bahwa nilai mediannya itu ada disini ya Itu dinilai 30 ya 30 berada disini Kemudian ada nilai FD nya ya 5 15 Nah untuk Untuk nilai KF ya tadi ya Koreksi sedikit bahwa nilai KF nya itu adalah nilai Kumulatif interval sebelumnya ya Jadi interval sebelumnya adalah 27 Sehingga kita bisa menghitung Nilai dari median itu adalah Nilai Batas bawahnya 46,5 ya Dinilai disini ya 46,5 Kemudian setengah dikali 60 Dikurangi 27 27 dari mana? Dari nilai interval sebelumnya ya 27 dibagi dengan 15 atau interval Dinilai itu berada ya Dinilai median itu berada Sehingga dikali dengan 4 Intervalnya akan ketemu nilai 47,3 Jadi ini adalah nilai mediannya Demikian Referensi yang kita gunakan Terima kasih Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya Assalamualaikum Wr Wb